Menggawal informasi yang pertama pemirsa Dandim Kota Pekalongan memberikan motivasi kepada anggota Paski Beraka Kabupaten Pekalongan. Komandan Kodim 0710 Pekalongan Letkol Infantri Rizki Aditya memberikan motivasi dan arahan kepada pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Pekalongan yang terpilih untuk melaksanakan pengibaran bendera pada saat upacara hari kemerdekaan 17 Agustus 2023 mendatang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan alun-alun kajian dengan didampingi Pabung Kodim 0710 Pekalongan, Kekes Bangpol dan asisten pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Dalam penyampaiannya, Dandim 0710 Pekalongan Letkol Infantri Rizki Aditya mengajak kepada seluruh anggota Paski Beraka untuk tetap fokus dan semangat serta ikhlas dalam melaksanakan latihan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Dandim juga berpesan kepada anggota Paski Beraka untuk tetap menjaga kesehatan istirahat yang cukup, berdoa sebelum melaksanakan kegiatan serta konsentrasi dalam melaksanakan kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan sekarang, Badan? Kegiatan hari ini kami dari Kodim 0710 Pekalongan bersama dengan Kakban Kesebangpol Kabupaten Pekalongan, Bapak asisten pemerintahan, kita memberikan motivasi dan arahan kepada Paski Beraka yang terpilih untuk melaksanakan kegiatan pengibaran bendera pada saat 17 Agustus di Kabupaten Pekalongan. Dan kegiatan tersebut semoga dengan apa yang kita berikan, kita arahkan menjadi motivasi yang terbaik, sehingga dapat tampil dengan baik dan maksimal. Pesan-pesan untuk adik-adik Paski Beraka pada saat pelaksanaan nanti kemudian? Tadi sudah saya sampaikan dalam pelaksanaan intinya adalah persiapan yang baik, pada saat mempelaksanaan istirahat yang baik, berdoa, dan konsentrasi fokus dalam melaksanakan kegiatan. Dan latihan selama 4 bulan akan percuma apabila dalam beberapa menit akan gagal, sehingga harus fokus dan laksanaan tugas dengan sebepeknya. Sementara itu salah satu anggota Paski Beraka, Dendra Fahri Dewangga, yang merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Doro, mengucapkan terima kasih kepada Komandan Kodim 0710 Pekalongan yang telah memberikan motivasi dan arahan, sehingga dirinya dan kawan-kawan akan menjalankan tugas dengan lebih semangat dan diharapkan agar semuanya berjalan dengan sukses dan lancar. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dandim Pekalongan, saya selaku calon Paski Beraka, Kabupaten Pekalongan, mewakili rekan-rekan, saya sangat termotivasi dan akan lebih semangat lagi kerepannya. Dengan siapa? Saya dengan Dendra Fahri Dewangga. Siswa mana adik? Jadi SMA Negeri 1 Doro. Makasih ya. Saya Ifro Bani, Batik TV, melaporkan.